selamat menikmati 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 ucapan beliau selamat menikmati 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 Antara orang-orang kafir Atau berada di barisan orang-orang kafir Dan dia berada di satu barisan bersama orang-orang kafir Untuk menolong mereka memerangi kaum muslimin Maka ini merupakan kekufuran kepada Allah Jika terjadi kaum muslimin diperangi oleh orang-orang kafir Dia justru bukan memberikan bantuan kepada kaum muslimin Dia justru bersama dengan orang-orang kafir Untuk memerangi kaum muslimin Dan dalilnya adalah firman Allah SWT Barang siapa yang mencintai mereka di antara kalian Maka sesungguhnya dia termasuk dari mereka Mereka di sini adalah kaum musyrikin Barang siapa di antara kalian yang mencintai orang-orang kafir Maka dia termasuk dari orang-orang kafir Maksudnya kecintaan di sini adalah kecintaan terhadap agama mereka Kecintaan kepada kekufuran mereka Maka badang siapa yang mencintai kekufuran mereka Maka dia termasuk dari golongan orang-orang kafir Innallaha la yahdil qawma zalimin Sesungguhnya Allah SWT Tidaklah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim Maksud dari ayat ini Maka barang siapa di antara kalian Yang mencintai mereka Memberikan dukungan kepada mereka Maka dia termasuk dari golongan mereka Dalam kekufuran Karena dukungan, bantuan dan kecintaannya ini Barang siapa yang mencintai Memberikan support dan dukungan kepada orang-orang kafir Maka dia termasuk dari golongan orang-orang kafir Kemudian beliau perinci lagi Apa yang dimaksud dengan tawalli di sini Memberikan support dan dukungan yang menyebabkan Seseorang terjatuh pada kekufuran Kata beliau Nah ini catatan yang perlu kita garis bawahi Apa yang dimaksudkan dengan memberikan dukungan kepada orang-orang kafir di sini Yaitu membantu mereka Memerangi muslimin Ketika terjadi peperangan di antara mereka berdua Yang dengan bantuan tersebut Dia memaksudkan Agar tertolongnya agama orang-orang kafir Jadi dia Memberikan bantuan Agar agama orang kafir itu Tegak Dia memberikan dukungan kepada orang-orang kafir Agar agama mereka tegak Di muka bumi ini Dan karena kecintaan dia Kecintaannya di dalam hatinya Untuk menolong orang-orang kafir Atas kaum muslimin Jadi dia senang melihat kaum muslimin itu kalah Dia senang kalau orang-orang kafir itu menang Maka ini tidak mungkin terjadi pada diri seorang muslim Kalau dia menginginkan agar Orang-orang kafir yang berjaya Dibuka bumi ini Dan kaum muslimin mengalami kekalahan Maka yang demikian ini Tidaklah terjadi Pada seorang muslim Tidak akan terjadi Bagaimana mungkin dia mengaku sebagai seorang muslim Tapi dia lebih suka Ketika orang-orang kafir mendapatkan kemenangan Dan kaum muslimin mengalami kekalahan Apakah ada yang seperti ini? Ada Kita bisa lihat ketika Terjadi peperangan antara kaum muslimin Seperti di negeri kita Sebagian orang itu lebih senang Kalau Belanda itu menang Daripada pejuang-pejuang kita Lebih senang mereka Dengan kemenangan Apa namanya Orang-orang kafir atas kaum muslimin Maka ini kata beliau Tidak akan terjadi dari seorang muslim sejati Muslim yang tidak akan Tidak akan muncul Kercintaan di hatinya terhadap Orang-orang kafir Dan dia tidak akan senang ketika Kaum muslimin itu Kalah Maka seorang muslim yang sejati Kata beliau Dia tidak akan suka Orang-orang kafir itu mendapatkan kemenangan Atas kaum muslimin Dia tidak akan suka Orang-orang kafir itu menang Atas kaum muslimin Seorang muslim ini tidak akan suka dia Tidak akan cinta Melihat kemenangan Agamanya kaum musyrikin Duhur artinya apa Berjaya Dia tidak akan senang melihat kejayaan agama kaum musyrikin Akan tetapi Yang namanya seorang muslim Pastilah dia akan suka Apabila yang tegak itu adalah agama Allah subhanahu wa ta'ala Ini karakter seorang muslim Dia senang Kalau Islam itu mendapatkan kemenangan Kaum muslimin mendapatkan kemenangan Dia senang Kalau agama Allah subhanahu wa ta'ala itu Tegak di muka bumi ini Bukan sebaliknya Makanya orang yang menolong kaum musyrikin Untuk memalangi kaum muslimin Membuat kaum muslimin kalah Senang dia kalau kaum musyrikin menang Dan senang dia kalau kaum muslimin kalah Maka ini merupakan pembatal keislaman Dia lah Allah yang telah mengutus Rasulnya Dengan petunjuk dan agama yang benar Untuk memenangkan Memenangkan agama ini Di atas agama yang lainnya Seluruh agama lainnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus Rasulnya Alayhi salatu wassalam Untuk memenangkan Memenangkan atau mengunggulkan Agama Allah subhanahu wa ta'ala Di atas agama lainnya Maka barang siapa Ini perlu kita garis bawahi Maka barang siapa yang mencintai Yang suka Agama orang-orang kafir itu berjaya Di atas agama islam Maka dia bukanlah Termasuk ahlul islam Barang siapa yang senang Barang siapa yang suka Agama-agama Selain agama islam Ini lebih unggul Daripada agama islam Maka dia bukan Bukan ahlul islam Bukan seorang muslim Bagaimana mungkin anda mengaku seorang muslim Tapi anda suka Kalau agama lain Itu berjaya di atas Agama-agama islam Jadi seorang muslim Dia memiliki Al-walak wal-barak Kecintaan Dan berlepas diri Yang dia cintai itu adalah Islam dan kaum muslim Dan berlepas diri dari Segala macam bentuk Kekufuran Dan orang-orang kafir Ini catatan yang sangat penting Bagaimana mungkin Seorang muslim Dia lebih suka Ketika agama orang-orang kafir itu Mengungguli agama islam Agama kafir itu berjaya Di atas agama islam Gak mungkin kata beliau Laisa min ahlil islam Orang yang semacam ini Bukanlah termasuk kaum muslimin Kemudian disini beliau memberikan Catatan Antara Beda antara At-tawali dengan Al-muwalah Ada At-tawali Ada Al-muwalah Jadi Kecintaan kepada Apa namanya Orang kafir Atau membantu orang kafir Ini ada dua bentuknya Yang pertama Membantu mereka Agar Agama mereka Agama orang-orang kafir ini Mendapatkan kemenangan Jadi ada Kecintaan Di hati dia Terhadap Kekufuran Yang kedua Al-muwalah Al-muwalah ini dia Memiliki kecondongan Kepada orang-orang kafir Tapi sifatnya Karena duniawi Dia membantu orang kafir Bukan karena dia senang Agamanya orang kafir itu Berjaya Tidak Tapi karena dia menginginkan Untuk mendapatkan dunia Dia ingin mendapatkan Ingin mendapatkan dunia Maka dihukumi berbeda Dua macam Apa namanya Loyalitas ini Ya Dihukumi berbeda oleh para ulama Ada yang namanya Tawali Ya ini Membantu Orang kafir Karena ingin Menjayakan Atau ingin agar agama Kekufuran ini Berjaya Ada yang namanya Al-muwalah Ya Yang membedakannya Apa Motivasi Kalau yang satunya itu Ingin agar Kalau tawali itu Motifnya adalah Agar agama orang-orang kafir ini Berjaya Maka ini merupakan Kekufuran Ada al-muwalah Dia membantu orang kafir Untuk mendapatkan dunia Ya Dia tidak mempermasalahkan Agama orang kafir ini Akan jaya atau tidak Yang penting dia dapatkan dunia Maka yang kedua ini Sebutkan oleh para ulama Merupakan kefasikan Dan bisa mengantarkan Seorang pada Kekufuran Ya Tapi tidak sampai pada Derajat Kufur Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kata beliau Dan disana Ada perbedaan Antara Tawali Dan Al-muwalah Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya ayuhalladina amanu Wahai orang-orang Yang beriman Janganlah kalian Menjadikan Latat takhidu Ya Janganlah kalian Menjadikan Aduwi wa aduwakum awliya Kalian jadikan Musuhku Dan musuh kalian Sebagai para wali Sebagai wali kalian Artinya orang yang kalian Cintai Ya Orang yang Kalian Berikan dukungan Tulquna Ilaihim bil mawaddah Ya Yang kemudian Kalian Sampaikan Kepada mereka Ya Berita-berita Tentang Rasul S.A.W Karena Kasih sayang kalian Kepada Mereka Wahai orang-orang Yang beriman Ayat ini Berkenaan dengan Hatib bin Abi Balta'ah Hatib bin Abi Balta'ah Yang memberikan Informasi kepada Kaum musyrikin Tentang Penyerbuan Rasul S.A.W Ke kota Maka Wahai orang-orang Yang beriman Janganlah Kalian Kalian Menjadikan Musuhku Dan musuh kalian Sebagai Teman-teman kalian Tulquna ilaihim Bil mawaddah Yang kalian kemudian Menyampaikan Berita Tentang Rasul S.A.W Kepada mereka Karena Kecintaan Kalian Maka disini Ada Al-Mu'alah Al-Mu'alah Yaitu Ya mahabbatul kufar Wa mawaddatihim Li ajlit dunia Mahabbatul kufar Wa mawaddatuhum Li ajlit dunia Yang namanya Al-Mu'alah Adalah Mencintai Orang-orang kafir Ya Karena Perkara dunia Maka yang disebut Sebagai Mualah Adalah Mencintai Orang-orang kafir Karena Perkara dunia Bukan Karena Dia ingin Agar agama Orang-orang kafir Itu berjaya Demikian juga Bukan karena Kecintaannya Kepada orang-orang kafir Kepada agamanya Orang-orang kafir Demikian juga Bukan karena Kecintaannya Agar agama mereka Itu berjaya Ya Di atas agama Islam Akan tetapi Karena perkara dunia Wala'akin Li ajlit dunia Ya Fahad Fiskun Maka yang demikian ini Merupakan Kefasikan Wahuwa min keba'ir Dhulub Dan dia termasuk Dosa besar Laisa kufran Nakilan Minal millah Ya Tidaklah kemudian Mengeluarkan Seseorang Dari agamanya Jadi yang Membedakan Apa Attawali Dan Al-Mu'alah Attawali Ini dia memberikan dukungan Memberikan support Kepada Kaum musrikin Karena memang Dia suka Dia senang Agar agamanya Orang-orang kafir itu Tegak Ya Mendominasi Agama Kaum muslimin Maka ini merupakan Kekufuran Kalau dia memberikan supportnya itu Dengan niat Agar agama orang-orang kafir itu Ya mengalahkan agama Kaum muslimin Ya maka Ini merupakan Bentuk Kekufuran Tapi kalau niatnya Dia membantu Orang-orang kafir Ya untuk mendapatkan dunia Misalnya dia dibayar Apa Dibayar Untuk membantu Orang-orang kafir Atau dia Akan diberikan Dijanjikan Akan mendapatkan Jabatan Dan yang semisalnya Maka yang demikian Tidak mengeluarkannya Dari keislaman Akan tetapi Ini merupakan Kepastikan Dan dosa Dosa besar Dan ini bukan Merupakan Kekufuran Yang mengeluarkan Seseorang Dari agamanya Ya Jadi dilihat Motifnya Apa motif dia Memberikan dukungan Kepada Orang-orang kafir Kalau dia Memberikan dukungan Kepada orang-orang kafir Karena memang Dia cinta Kepada kekufuran Karena memang Dia ingin Agar agama Orang kafir Ini berjaya Maka ini Merupakan kekufuran Kafir Dia keluar Dari keislamannya Namun Kalau dia Membantu Orang-orang kafir Memberikan dukungan Kepada orang-orang kafir Ya Karena Apa Permasalahan Dunia Maka yang demikian Tidaklah Mengeluarkan Dirinya Dari Islam Yang dia Tetap Apa Tetap Muslim Dan kemudian Dia tetap Dalam keadaannya Sebagai seorang Muslim Dan Apa Namun dia Telah terjatuh Pada Pada dosa besar Ini catatan Yang perlu dipahami Baik Kemudian Kata beliau Di sini Karena mereka Ini tidak mengeluarkan Seseorang Dari keislamannya Yaitu Membantu Memberikan support Kepada Orang-orang kafir Karena Alasan dunia Ini tidak mengeluarkan Seseorang Dari keislamannya Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala Mensifati mereka Dengan sifat Iman Wahai orang-orang Yang beriman Jadi pelaku Orang yang memberikan Dukungan Kepada orang-orang kafir Bukan karena Kecintaan Bukan karena Kecintaan Kepada agama Orang-orang kafir Tersebut Bukan karena Ingin agar Agama orang-orang kafir Itu Menang di atas Agama kaum muslimin Maka dia tetap Berada dalam Keimanannya Akan tetapi Dia telah melakukan Dosa besar Allah memanggil mereka Dengan sifat Iman Wahai orang-orang Yang beriman Jadi ini ceritanya Sudah terjadi Di masa Nabi SAW Kemudian Allah tetap Memanggil mereka Dengan panggilan Iman Janganlah kalian Mengambil Musuhku Dan musuh kalian Sebagai Penolong-penolong kalian Sebagai teman-teman kalian Kemudian Kalian memberikan Khabar kepada mereka Karena Kecintaan kalian Padahal mereka Telah kafir Dengan kebenaran Yang kalian Bawa Dibedakan Antara orang Yang memberikan Support kepada Orang-orang kafir Karena kecintaannya Kepada agama Orang-orang kafir Karena kecintaannya Agar Keinginannya Agar agama Orang-orang kafir Ini berdominasi Dengan Memberikan bantuan Kepada orang-orang kafir Karena Permasalahan dunia Yang pertama Ini kafir Keluar dari keislamannya Ada pun Yang kedua Dia telah terjatuh Pada dosa besar Hanya saja Tidak sampai Kepada derajat Kufur Dan firman Allah Sesungguhnya Allah Tidak akan Memberikan Petunjuk Kepada orang-orang Yang Zalim Dan yang Dienginkan Dengan Kezaliman Dalam ayat ini Adalah Kekafiran Ini Allah Tidak akan Memberikan Petunjuk Kepada Orang-orang Kafir Baik Ini adalah Pembatal Keislaman Yang Kedelapan Ini memberikan Dukungan Dan bantuan Kepada Kaum Kaum Musyrikin Untuk memelangi Kaum Muslimin Dan disana ada Perinciannya Apabila Niatnya dia Membantu orang-orang Kafir tersebut Ini agar Agar tegak Agama Orang-orang Kafir Berjaya Di atas Agama Islam Maka ini Mengeluarkan Dia dari Keislamannya Namun Ketika dia Memberikan Bantuan Dan support Kepada Orang-orang Kafir Untuk mendapatkan Dunia Maka ini Merupakan Kefasikan Dan dosa Dosa besar Tidak sampai Kemudian Menyebabkan Dia Keluar Dari Keislamannya Baik Kita cukupkan Sampai disini Insyaallah Pada pertemuan Yang akan datang Di esok hari Kita akan Masuk Kepada Pembahasan Yang kesembilan Atau Pembatal Yang kesembilan Dari pembatal Islam Yang ini Mene' Taqoda An-Naba'dan Nas Ya Yasa'uhu Al-Khuruj An-Syari'ati Muhammadin Sallallahu Alayhi wasallam Kama wasi' Al-Khudar Al-Khuruj Ala-Syari'ati Musa Alayhi salam Fahu'a kafir Barang siapa Yang meyakini Bahwa diantara Manusia Ada yang Boleh keluar Dari syariatnya Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Sebagai mana Khidir Yang keluar Dari syariatnya Nabi Musa Maka orang yang demikian Kafir Ini banyak Ya